Nomor 14 Bola yang masanya 2 kilo jatuh ke lantai dengan kecepatan 20 meter persekon Pas di lantai ya Dipantulkan vertikal ke atas dengan kecepatan 5 meter persekon Maka impuls yang dialami bola adalah Rumus cepat Paling sekarang hobinya rumus cepat ya Karena nanti penjelasannya saya jelaskan di belakang Pokoknya kalau ini dipantulkan seperti ini ya Ada kata dipantulkan langsung aja ya Masa V1 tambah V2 Sudah gitu aja Masanya berapa? 2 V1 nya berapa? 20 V2 nya berapa? V2 nya adalah 5 Tambah 5 Ini ditambah 25 kali 2 sama dengan 50 Newton persekon Nah ini mana ini? Nah E jawabannya Ya Nah penjelasannya mana? Ini saya rumus cepatnya yang hijau Berarti penjelasannya yang merah Ini bola dijatuhkan Ya Pas sampai di lantai Ya Bola ini kecepatannya Ke bawah ini adalah 20 meter persekon Ya Kemudian Bola akan dipantulkan ke atas Ya Bola merah dipantulkan Saya kasih warna hijau Ini hasil pemantulannya Ya Dengan kecepatan ke atasnya ini Ya Pas disini sebenarnya Pas Bola hijaunya masih disini Ini kecepatannya adalah Berapa ya? 5 meter persekon Nah Ini Karena kecepatan ini adalah vektor Nah Kita Akan tentukan mana yang positif Yang positif Mending gerakan terakhirnya saja Ini gerakan ke atas ini positif Artinya apa? Gerakan ke bawah ini adalah negatif Ya Nah Rumus dasar dari impuls Ya Rumus dasar dari impuls Impuls Itu sebenarnya adalah Delta P Ya Delta momentum Ya Jadi impuls adalah M2V2 Dikurangi M1V1 Atau boleh juga Delta V Kali M Gitu ya Boleh Ya ini kan Kalau didistribusi Menjadi M Ya dalam kurung V2 Min V1 Nah V2 nya adalah 5 Ya M V2 nya adalah 5 Min dalam kurung Min 20 Kan gitu ya Jadi M nya adalah 2 5 dikurangi Min 20 adalah 25 Agarnya didapat 50 Penjelasannya seperti ini Nah Ini Rumus cepatnya Yang Biru itu Baik Ini adalah Pembahasan untuk Nomor 14 Ya Satuannya Newton Second Kemudian